Buntut dari Muktamar 8 P3 di Surabaya, Surya Dharma Ali laporkan Roma Hurmuzi dan Emron Pangkapi ke Mabes Polri. Laporan terkait pemasangan foto Surya Dharma Ali dalam acara tersebut. Semantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Surya Dharma Ali, kami siang mendatangi badan reserse kriminal Mabes Polri, Jakarta Selatan. Surya Dharma melaporkan Roma Hurmuzi dan Emron Pangkapi atas pemasangan foto dirinya dalam Muktamar 8 P3 di Surabaya Oktober lalu. Surya Dharma Ali yang menganggap Muktamar Surabaya tidak sah, menilai Roma Hurmuzi dan Emron telah mencemarkan nama baiknya melalui pemasangan fotonya. Foto-foto ini juga merupakan salah satu bentuk manipulasi yang seakan-akan dengan dimunculkan foto ini, saya menyetujui pelaksanaan Muktamar itu. Padahal sama sekali saya tidak merencanakan apalagi menyetujui pelaksanaan Muktamar pada tanggal 15 Oktober yang lalu. Dalam Muktamar P3 di Surabaya, Roma Hurmuzi terpilih sebagai Ketua Umum P3 secara aklamasi. Namun, Muktamar tersebut dianggap tidak sah. Surabaya Dharma Ali kemudian menggelar Muktamar ke-8 di Jakarta yang menetapkan Zan Farid sebagai Ketua Umum P3. Hingga kini, kisru di tubuh partai berlambang kabar tersebut masih bergulir. Oktabari melaporkan untuk NET. Ketua Umumnya ikut nggak pak, kayak...